Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow Karena di Instagram saya sering melakukan tanya-jawab untuk follower melalui video Kemudian di Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow Karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rejeki untuk teman-teman semua Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, amin Teman-teman banyak sekali ya, kesalahan yang tidak disadari yang dilakukan oleh ibu-ibu muda saat hamil anak pertama Yang mulai dari kebiasaan sehari-harinya, mulai dari olahraganya, mulai dari makanannya ya Mungkin karena belum tahu ataupun tidak tahu ya, karena belum berpengalaman Nah, pada video kali ini kita akan membahas 10 kesalahan yang sering dilakukan oleh wanita ketika sedang hamil Nah, semoga teman-teman tidak ada salah satunya Jadi ada beberapa ya, yang sering salah ketika sedang hamil Yang pertama adalah memuaskan dalam mengidam Nah, jadi ketika hamil memang wajar ya, ibu itu melakukan ataupun menginginkan sesuatu Ngidam lah sebutannya ya Nah, tetapi jangan sampai ngidam ini sebagai alasan Mau ini, mau itu ya, kemudian akhirnya tidak terkontrol Akhirnya berlebihan Nah, ketika sesuatu yang berlebihan Nah, ini menjadi hal yang tidak baik bagi kesehatan Nah, ngidam itu bukan berarti tidak boleh Boleh-boleh saja, tetapi jangan berlebihan Ingat, ngidam itu boleh tetapi tidak berlebihan Misalkan nih, teman-teman ngidam makan bakso Ya, pagi, siang, malam, sore, makan bakso ya berlebihan Nah, tentu ini berat badan akan bertambah ya Nutrisi dan gizi juga akan terpengaruh karena konsumsinya hanya bakso saja Yang kedua, terus-terusan tidur Nah, ketika sedang hamil memang disarankan untuk banyak istirahat Ya, jadi jangan melakukan aktivitas yang berlebihan Karena dengan mencukupi kebutuhan istirahat itu sangat penting ya Untuk fisik ya maupun pertumbuhan ya, perkembangan dari bayi Tetapi bukan berarti gini ya Teman-teman, jadinya seharian tidur terus ya Tanpa melakukan aktivitas, makan tidur Ya, makan, nonton, tidur Ya, tanpa adanya aktivitas yang dikerjakan Nah, ini juga tidak boleh Jadi, bukan berarti harus tidur terus-terusan Yang dimaksud adalah cukupi waktu istirahat Jangan melakukan aktivitas berlebihan Kalau yang berlebihan itu tentu tidak baik Yang ketiga, tidak olahraga Banyak orang yang menganggap Saya sudah bersih-bersih rumah dok Ya, jadi tidak perlu olahraga lagi Ya, memang ini berbeda ya Jadi, perlu olahraga walaupun sedang hamil Tapi olahraganya bukan olahraga yang sedang berat Tapi yang ringan Jadi, teman-teman bisa misalkan jalan Ya, jogging Ya, ataupun yoga Ataupun senam hamil Ya, jadi lakukanlah olahraga Ya, sewaktu hamil Karena dengan melakukan olahraga Ini teman-teman akan terhindar Dari risiko terkena hipertensi Selama hamil Ya, diabetes Nah, jadi tetap lakukanlah olahraga Nah, olahraganya jangan berlebihan Yang saya jelaskan tadi Bisa dilakukan di rumah Ya, jadi yang penting Lakukan senyaman mungkin Nah, dengan olahraga akan membuat Perkembangan bayi baik Ya, pertumbungan bayi juga baik Kesehatan ibu juga lebih terjaga Ya, ibu lebih bugar Kemudian dalam proses persalinannya Juga akan terbantu Karena ibu rajin Ataupun aktif bergerak Yang keempat Makan dengan dua porsi Nah, banyak ibu-ibu Saat hamil itu Bilangnya kok makannya banyak Ya, kan makannya untuk dua orang Jadi, makannya jadi harus double Nah, ini justru salah ya Bukan berarti saat hamil Harus makan dua porsi Nah, kalau seandainya teman-teman Makan banyak Berlebihan otomatis Teman-teman akan naik ya Berat badannya Kalorinya akan naik Kalau gemuk itu malah resiko Nanti bayinya lahir prematur Bayinya cacat Ya, ataupun pertumbuhannya terganggu Nah, kemudian Kalau seandainya teman-teman obesitas Ataupun makan berlebih saat hamil juga Ini resiko teman-teman terkena diabetes Teman-teman terkena hipertensi Saat hamil juga ikut meningkat Nah, jadi jangan sampai teman-teman Makannya dua porsi ya Dengan alasan seperti itu Padahal teman-teman sendiri ya Yang ingin makan banyak Kemudian ketika teman-teman makan banyak Juga akan mempengaruhi ya Bayinya besar Kalau seandainya bayinya besar Ini akan meningkatkan resiko Teman-teman tidak bisa lahir normal Nanti jadinya operasi cesar ya Karena ukuran bayi besar Tidak bisa lewat jalan lahir Yang kelima Berlebihan mengkonsumsi vitamin dan suplemen Memang selama hamil Disarankan untuk mengkonsumsi vitamin Ya, suplemen Agar ibu sehat Tidak anemia Ya, kecukupan vitamin dan juga Mineral untuk ibu bayi juga terpenuhi Supaya perkembangan bayi juga baik Tapi jangan terlalu berlebihan Sampai mengkonsumsi obat herbal Ya, campur lagi vitamin-vitamin yang lain Nanti jadinya malah membahayakan Jadi, sebelum teman-teman mengkonsumsi vitamin Ataupun suplemen lainnya Sebaiknya konsultasikan ke dokter Vitamin apa saja yang perlu dikonsumsi Berapa dosisnya ya Kapan saja dimakan ataupun diminum Nah, jadi harus sesuai Jangan berlebihan Tentu yang berlebihan tidak baik Yang keenam tentang obat-obatan Jangan sampai ibu hamil mengkonsumsi obat-obatan Itu beli sendiri di apotik Karena tidak semua obat boleh dikonsumsi oleh orang hamil Ataupun ibu hamil Nanti takutnya adanya gangguan kelainan pada bayi Adanya gangguan selama kehamilan Nah, jadi untuk obat-obatan Harus dengan resep dokter Jadi dokter memilihkan obat yang aman untuk ibu hamil Kemudian juga tentang obat-obatan ini Banyak orang yang sebelumnya memiliki riwayat penyakit tertentu Ketika hamil di stopnya sama sekali Di stop sendiri ya Nah, ini juga tidak boleh Jadi, untuk obat-obatan Jangan sampai menyetop sendiri tanpa persetujuan dari dokter Sebaiknya konsultasikan dulu Dok, saya kemarin sakit ini Minum obat ini bagaimana? Nah, jadi nanti akan dipilihkan Cara yang aman dan cara yang terbaik Yang ketujuh, menggunakan perawatan kecantikan yang tidak aman Nah, jadi teman-teman ya Jangan menggunakan perawatan-perawatan wajah, kulit, ataupun lainnya ya Yang memang tidak disarankan untuk ibu hamil Sebaiknya ketika teman-teman menggunakan perawatan wajah, kulit, ataupun skincare ya Itu harus persetujuan dokter Jadi, pilihlah yang aman ya Untuk ibu hamil Agar tidak berpengaruh terhadap kesehatan ibu ya Terhadap janin Nah, jadi itu sangat penting Jangan hanya memperhatikan diri sendiri Tapi tidak memperhatikan bayinya Ini juga salah Yang kedelapan, melewatkan makan Nah, memang saat hamil Biasanya kan perubahan hormon terjadi ya Adanya mual, adanya muntah Ya, morning sickness Kemudian juga keluhan-keluhan lain ya Makan jadi tidak nyaman Napsu makan berkurang Perubahan pola makan terjadi Nah, teman-teman kemudian malah tidak makan sama sekali Ataupun makannya jadi tidak sarapan Makan siang dilewati Karena takut mual, muntah ya Kemudian juga makannya tidak tepat Nah, jadi ini yang dikhawatirkan Karena ibu hamil tetap harus mencukupi kebutuhan gizinya ya Supaya perkembangan bayinya jadi baik Kesehatan ibunya juga bayi Jangan sampai teman-teman melewatkan makan sama sekali Tidak makan Takut makan Ini salah Tetap makan dengan jumlah yang sedikit Porsi sedikit Tapi sering Untuk menjaga kadar gula darah tetap Stabil ataupun normal Jika teman-teman makan sedikit muntah gitu ya Nah, jadi usahakan tetap makan Kalau memang tidak bisa makan sama sekali Ya, jangan ragu-ragu untuk mengunjungi dokter ya Untuk mengatasi keluhannya Jadi jangan sampai dibiarkan terlalu lama Yang ke sembilan Tetap menjaga kesehatan mental Nah, jadi ketika hamil kan terjadi perubahan hormon Ya, mood berubah Ya, gampang stress, sensitif Nah, jadi jangan sampai teman-teman stress saat hamil Melihat berat badannya naik bertambah Ya, kalau peningkatan berat badannya masih normal Ya, aman-aman saja Nah, kemudian jangan terlalu stress Jangan terlalu banyak pikiran Karena juga mempengaruhi kehamilannya bayinya ya Kesehatan bayinya juga akan terpengaruh Nah, jadi kalau seandainya teman-teman stress karena berat badan Ya, nanti setelah lahiran ya Setelah berjalan normal Nah, itu lakukanlah diet yang sehat Jadi jangan terlalu khawatir terhadap berat badannya Kemudian kalau seandainya masalah pikiran Ya, ataupun karena masalah sesuatu Jadi stress ya Lakukanlah kegiatan yang menyenangkan Meditasi, yoga Ataupun kegiatan lain Sehingga menghilangkan stress Yang ke-10 Memilih operasi sesar Tidak disarankan Nah, maksudnya di sini ya Banyak orang yang memilih sesar Meski bisa lahir normal Nah, ini salah Memang namanya lahiran ya Itu kan berpikirnya takut nyeri Takut sakit ya Nah, ini justru salah ya Orang berpikir sesar itu enak Padahal sesar itu juga banyak resikonya ya Resiko infeksi ya Resiko penyembuhan Kemudian juga waktu penyembuhannya Lebih lama ya Bisa 5-6 minggu Kalau lahir normal kan lebih cepat Nah, jadi jangan sampai Teman-teman buru-buru Besok mau lahir sesar Tidak mau normal Jangan ya Kalau bisa normal, normal saja Memang alaminya bayi itu lahirnya di jalan lahir Ya Nah, tetapi Kalau seandainya Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Tidak memungkinkan untuk lahir normal Ya, apa boleh buat Baru dilahirkan secara sesar Jadi, jangan buru-buru ya Usia 8 bulan, 7 bulan Sudah niat Wah, ini besok kalau lahir Sesar aja lah Biar nggak sakit Ya, tetap sakit Nah, justru sesar Penyembuhannya akan lebih lama Ketika dokter menyarankan normal Lakukanlah normal Ketika dokter menyarankan sesar Ya, apa boleh buat Lakukanlah operasi sesar Oke, teman-teman Itu tadi 10 kesalahan Yang sering dilakukan ibu hamil ya Nah, gimana teman-teman Ada salah satunya atau tidak Kalau ada silahkan sebutkan Apa sih alasannya Semoga bermanfaat video ini Jangan lupa di-like Di-share dan komen ya Salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa